Nama saya Yuliana, saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Bakti Kencangga Bandung Angkatan 2018. Saya berasal dari keluarga sederhana. Dalam keluarga saya, belum ada satupun yang menempuh pendidikan perguruan tinggi. Kedua orang tua saya adalah lulusan SMA. Dua tahun lalu saya lulus SMA, tepatnya tahun 2018. Sama seperti teman sebaya lain, saya juga ingin berkuliah demi masa depan. Waktu itu, saya lulus, saya hampir menyerah. Rasanya hampir putus asa. Setelah mengikuti beberapa seleksi masuk kuliah, Materi soal muku, dari tahun ke tahun semua aku pelajari. Namun, saya tetap gagal. Saya hampir menyerah. Di situ saya merasa menjadi anak yang tidak bisa dibanggakan. Kesedihan berlalu ketika bapakku berkata, Nak, bapak ingin punya anak sarjana. Kamu adalah anak pertama. Kamu harus menjadi contoh yang baik bagi adikmu. Kamu ingin kuliah di mana. Apapun pilihanmu, ibu dan bapak akan mendukungmu. Insya Allah, Allah senantiasa memberikan rizkinya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seketika aku bangkit mencari informasi. Universitas mana yang cocok untukku? Dan jurusan apa yang cocok untukku? Sambil mencari-cari, tentunya aku tak ada hentinya untuk meminta kepada Allah SWT agar memiliki yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhiratku. Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba mengikuti tes di Universitas Bakti Gencana Bandung. Saya diantar oleh sahabat saya. Dua hari kemudian adalah pengumuman hasil tes. Alhamdulillah kali ini saya berhasil menjadi seorang calon mahasiswi. Saat ini saya merupakan mahasiswi semester 4. Saya bertemu dengan teman-teman baru. Diberikan ilmu oleh dosen-dosen terbaik. ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk masa depan saya. Biasanya Senin hingga Jumat kami semua menjalani perkuliar. Mengikuti praktek lab, bahkan mengikuti praktek langsung di rumah sakit. Mengikuti organisasi dan kegiatan positif lainnya. Ketenangan hati dan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya belajar di dalam kampus, tapi kita mengabdi kepada masyarakat. Saatnya membuka kesadaran bahwa meskipun apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tahu mana yang terbaik untuk ambanya. Semoga saya bisa mewujudkan cita-cita dimulai dari sini. Terima kasih telah menonton!